Selamat pagi adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Elis. Kita bersyukur ya sama Tuhan pagi hari ini, walaupun kita berbeda beruangan, kita ibadah lewat online, tapi kita percaya kita semua ada di dalam perlindungan Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, kita mau terlebih dahulu memuji Tuhan, dan kita berdoa dulu, yuk kita sama-sama berdoa. Bapak di surga, terima kasih buat pagi ini, Engkau memberikan kami kesempatan untuk beribadah sekolah minggu bersama dengan teman-teman kami yang lain. Walaupun kami di rumah kami masing-masing, kami percaya Tuhan Yesus hadir bersama-sama dengan kami. Tuhan, biarlah urapan Tuhan mengalir buat kakak sekolah minggu yang menyampaikan isi hati Tuhan, bahkan juga Tuhan memberkati semua kami yang mengikuti ibadah KAA pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami pagi hari ini, dari awal pertengahan sampai akhir ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke adik-adik, yuk kita ikuti puji-pujian berikut ini. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terkuat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terkuat. Asir yang terkuat, Yesus yang terhuat. Berilis bagai kemarau Aku berani bagi beledah Saat Iblis memodaku Aku melatihnya dalam nama Yesus Saat Iblis merayukku Lalu berdoa dalam nama Yesus Ku kuat karena kasihnya Sirmanya terukanku Ku beri bagai kemarau Aku berani bagi beledah Ku kuat karena kasihnya Sirmanya terukanku Ku berilis bagai kemarau Aku berani tampil beledah Aku berani tampil beledah Aku berani tampil beledah Nah adik-adik kalau tadi kita sudah mendengarkan puji-pujian Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan Tapi sebelumnya yuk kita berdoa minta pimpinan Tuhan Tuhan Yesus kami bersyukur buat pagi hari ini Kami percaya Engkau masih bersama-sama dengan kami Tuhan biarlah puji-pujian yang tadi kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan Dan tiba saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan Sebelum kami mendengarkan firman Tuhan Mari Tuhan urapi kami semua Berikan kami telinga seorang murid Hati yang mau duduk diam mendengarkan kebenaran firmanmu Tuhan Karena kami tahu firmanmu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami Urapi buat kami semua Tuhan Karena firman Tuhan itu yang menuntun kami Membawa kami semakin hari Semakin kami mengasihi Tuhan Dan kami bertumbuh di dalam Tuhan Urapi kami semua Tuhan Dan kami siap untuk mendengarkan firmanmu Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Kami siap mendengarkan firman Tuhan Haleluya Amin Oke adik-adik kita akan sama-sama dengan firman Tuhan yuk Kita baca di dalam 1 Sombol 18 ayat yang kelima Dan juga di pasal 24 ayat 22 Adik-adik bisa baca semua ya disitu ceritanya Nah hari ini kita akan mendengarkan cerita dengan judul Saul iri kepada Daud Nah adik-adik kalau kita baca firman Tuhan dikatakan bahwa ketika Daud dan pasukan tentara Israel kembali setelah membunuh Goliat Maka banyak perempuan dari segala kota di Israel datang menyambut Raja Saul Mereka bernyanyi Mereka menari dengan memukul rebana dan kecapi Mereka bersukaria dan bernyanyi Mereka bersukaria mereka senang sekali Nah firman Tuhan katakan bahwa Saul mengalahkan beribu-ribu musuh Tetapi Daud berlaksa-laksa pada saat itu Nah adik-adik ketika Saul mendengar bahwa Daud mengalahkan berlaksa-laksa Maka Saul ini menjadi kecewa Dia menjadi marah Serta berkata dalam hatinya Kepada aku hanya diperhitungkan beribu-ribu Kepada aku hanya diperhitungkan beribu-ribu musuh Tetapi kepada Daud berlaksa-laksa Wah apa lagi yang dapat mereka lakukan kepada Daud Bukankah gelap akan menjadikan Raja nantinya Lalu mulai saat itulah Saul tidak percaya lagi kepada Daud Lalu Saul ini mencoba membunuh Daud pada waktu itu Nah timbul rasa iri Timbul rasa marah di dalam kehidupan Saul Saul takut terhadap Daud Kalau misalnya Tuhan menyertai Daud Dan tidak lagi bersama dengan dirinya Saul Lalu dia ini berniat membunuh Daud Mencelakai Daud supaya Daud tidak bisa menjadi Raja Atau Daud tidak lagi bisa melawan musuh yang lain Dan mengalahkan lebih banyak lagi Nah adik-adik kita melihat disini Ketika Saul melihat keberhasilan Daud Dia merasa iri hati Timbul ingin membunuh Daud Ini adalah sikap yang tidak boleh dimiliki oleh anak-anak Tuhan Sebagai anak-anak Tuhan Sebagai anak sekolah minggu Kita dididik bertumbuh berbuah untuk kemuliaan Tuhan Kita tidak boleh memiliki sikap yang namanya Nah adik-adik kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan Biarlah firman Tuhan itu boleh bertumbuh berbuah untuk kemuliaan Tuhan Terus bertumbuh di dalam Tuhan Sebelum kita akhiri firman Tuhan ini Yuk kita satu di dalam doa Tuhan Yesus kami mengucap syukur Kami sudah dengar firman-Mu Biarlah firman Tuhan ini Boleh menjadi remah dalam hidup kami Dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan Yesus tolong kami Sukaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan Yang tumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang baik hati Yang lembut hati Tidak suka iri hati Tetapi kami terus menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi siapapun Yang selalu memberikan yang terbaik Yang Tuhan mau dalam hidup kami Mampukan kami semua Tuhan Biarlah kami tumbuh menjadi generasi-generasi Yang cinta takut akan Tuhan Dan pakai hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Nah adik-adik Sampai jumpa Dua satu minggu lagi ke depan Tetap jaga kesehatan ya Tuhan Yesus memberkati Dadah selamat menikmati